Halo bubu, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Andin's Kitchen di Sahabat Ibu Pintar Resep ala Bumin. Ini merupakan video inspirasi persembahan sahabat ibu pintar untuk bubu semua agar mendapatkan resep untuk keluarga sekaligus solusi tetap hemat dengan info promo dari BliBli. Nah bubu, pada kesempatan kali ini aku akan share salah satu masakan yang cocok sekali untuk si kecil. Ini adalah katsu ikan. Karena katsu ikan ini mengandung omega-3 jadi sangat baik untuk perkembangan otak si kecil. Jadi aku akan share bagaimana cara membuat dan juga resepnya agar bubu bisa praktek di rumah dengan mudah. Tonton terus video ini sampai akhir untuk mendapatkan detail resepnya, langkah-langkah membuatnya sekaligus. Aku juga akan share kode voucher yang bisa bubu gunakan untuk berbelanja kebutuhan dapur. Untuk resep katsu ikan ini, aku pakai ikan gurame ya bubu. Bahan-bahan lain juga mudah didapatkan dan pastinya bubu bisa beli semua bahan-bahan ini di BliBliMart ya. Belanja di BliBliMart pastinya murah, lengkap dan pengirimannya cepat gratis ongkir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ikan gurame yang sudah di vile ya. Kalau sudah, kita langsung siapkan bumbu marinasi yaitu bawang putih parut, lada, kaldu bubuk dan garam. Aduk hingga merata, lalu bubu bisa balur ikan gurame dengan bumbu tersebut dan marinasi selama 1 jam. Nah bubu, sambil menunggu ikan guramenya dimarinasi, aku mau bagi informasi penting nih untuk para bubu. Aku mau ajak para bubu untuk join menjadi member sahabat ibu pintar karena ada banyak sekali benefitsnya loh. Antara lain bisa menjadi wadah bagi bubu untuk sharing parenting, kemudian bubu bisa mendapatkan info promo terupdate dari BliBli. Selanjutnya, bubu bisa memperluas networking dengan para bubu lainnya dan yang paling seru adalah bubu bisa mengikuti event menarik persembahan sahabat ibu pintar. Gimana, lengkap banget kan? Jadi langsung aja gabung menjadi member sahabat ibu pintar dengan klik link berikut ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram sahabat ibu pintar. Nah setelah ikan dimarinasi selama 1 jam, kita akan melapisi ikan dengan 3 bahan. Pertama, lapisi dengan tepung terigu. Lalu lapisi lagi dengan kocokan telur. Dan yang terakhir, dibalur dengan tepung roti. Bubu balur sampai benar-benar merata ya. Kalau sudah dibalur, bubu bisa langsung goreng ikan di minyak panas. Goreng ikan hingga coklat keemasan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan. Untuk sausnya, aku bikin saus mayonaise yang terbuat dari campuran mayonaise, kental manis, bawang bombay cincang, dan dried parsley. Aduk-aduk aja hingga rata, dan jadi deh sausnya. Untuk menyajikannya, bubu tinggal potong aja katsu ikan. Sajikan di piring bersama sayuran dan saus cocolnya. Dan tinggal dinikmati deh. Wah enak banget nih bubu, benar-benar lumer di mulut. Gimana bubu, gampang dan mudah kan resep ini? Cobain resep ini di rumah ya. Dan jangan lupa, untuk berbelanja kebutuhan memasak resep ini, juga kebutuhan bahan-bahan dapur lainnya di Blibli Mart. Bubu bisa berbelanja dengan kode voucher SIPBUBUANDINS dan dapatkan diskon 50% maksimal Rp10.000 untuk berbelanja kebutuhan memasak kali ini dan kebutuhan dapur lainnya di sini ya. Terima kasih bubu sudah menonton tayangan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng pada channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate seputar resep menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!